Pemirsa, dalam 4 hari penggalangan patungan beli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang digagas Masjid Joko Karyan, Yogyakarta mencapai Rp1,2 miliar Seperti diketahui, kapal selam KRI Nanggala beberapa waktu lalu tenggelam di peranian utara Bali Dalam musibah itu, 53 awak kapal turut gugur dalam tugas Dari situlah Ustadz Abdul Somad mengimbol kepada masyarakat untuk patungan membeli kapal selam sebagai ganti yang tenggelam Uwas pun menggandeng sejumlah masjid, salah satunya masjid Joko Karyan Ketua Dewan Syuruh Masjid Joko Karyan, Ustadz Mohamad Jasir mengatakan Setelah dilaunching sejak 4 hari lalu hingga Jumat 30 April, kini sudah terkumpul donasi Rp1,2 miliar Jasir menjelaskan, penggalangan donasi ini masih dibuka sampai 1 bulan mendatang Dia juga akan bertemu dengan PT. PAL untuk mengetahui harga kapal selam di sana Dipergerakan harga 1 kapal selam sekitar Rp1,7 triliun Selain bertemu PT. PAL, Jasir mengatakan pihaknya akan menghubungi kementerian BUMN Hal ini menyangkut prosedur pembelian alutsista dari sumbangan masyarakat Pasalnya, selama ini belanja alutsista dianggarkan kemenhan melalui APBN Sebelumnya, Jasir telah menegaskan bahwa donasi ini 100% untuk kapal selam Untuk operasional tidak diambilkan dari donasi, melainkan dari kas masjid Pihak masjid juga menggandeng Kementerian Sosial, OJK, hingga akuntan publik untuk transparansi donasi Rendra Wijaya, JatengPosTV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!